Aku pernah kerja dulu sebenarnya, dari bandara, kalau saya sih lebih enak dagang sendiri. Soalnya kan kalau dagang sendiri lebih bebas, kita kan nggak ada yang marahin kita, kita dagang juga penghasilan kalau kita dapat lebih enak daripada kerja. Di sini kita paling per hari, hari biasanya 36 kilo. Keuntungannya lumayan, bisa dari Rp. 800.000 jadi Rp. 2.000.000 mungkin. Tapi dalam gula ubi itu dibuatnya dari apa saja? Gula ubi itu sendiri dibuatnya dari ubi merah, ada campuran tepung kaji sama gula putih. Tepung kaji merahnya dikukus dulu? Iya, dikukus dulu. Baru tepungan? Iya, tepung kaji. Nanti nggak panggil banyak-banyak sekali? Oh nggak, nggak. Ini murni dari teknik sama campuran dari tepung kaji-nya itu. Ada takarannya tapi nggak jadi patokan, tergantung datangnya ubi. Berarti yang tidak di sini itu berarti aman ya, nggak ada bahan-bahan sama sekali? Oh nggak ada, aman. Nggak ada unsur bahan kimia yang mengandung bahaya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mah Helmy Muhammad Darusman. Nah, usaha ini udah berapa lama? Usaha ini mah udah dari tahun 1970-an lah, kalau nggak salah. Tapi yang lebih tahu paman saya sih sebenarnya. Cuma yang saya tahu sekitar 1970-an lah. Ini tuh keluarga, jadi usaha dari keluarga kakek. Oh, jadi kurun-temurun gitu ya? Iya, kurun-temurun. Dari kakek ke anak, baru ke cucu-cucunya. Saya yang termasuk cucunya sebenarnya. Ya, kalau kita mah dari cucu-cucunya lebih enak lah. Lebih tinggal nerusin. Selainnya kan yang lebih ngerintis paman-paman sih sebenarnya. Yang lebih susah dari... Ini lembarannya dari awannya nih gini ya, ya? Iya. Banyak banget aja, penuh. Iya, penuh. Satu ember. Satu bok. Satu bok? Iya. Biar gak nempel. Ini kalau masih kecil kayak gini berarti belum ditekan-tekan lah? Belum, jadi nunggu kering dulu aja. Nunggu kering? Iya. Tapi ketahuan kering gimana? Nanti aja kelihatan. Nanti udah, apa sih, beda warnanya. Udah warnanya. Udah kecoklat-coklatan. Udah mulai neken-neken ya, ya? Itu kenapa itu harus ditekan-tekan gitu, ah? Biar ngembang. Oh, biar ngembang. Iya. Nanti kan ngembang juga, terus ya hasilnya renyah juga. Terus dalamnya biar kopong gitu, kan? Iya. Paman saya yang ngerintis dari sama kakek, ngerintis, ikut jualan, ngebantu, ngebantu. Sekarang Alhamdulillah naik, semakin naik, semakin naik. Alhamdulillah sekarang. Di sini kita paling per hari, hari biasanya 14 kilo. Tapi kalau lagi rame, sabtu, minggu 36 kilo. Cuman kalau liburan lebih rame lagi sebenarnya. Gila rame apa, Pak? Ya, kira-kira adonannya lebih nambah jadi 50 kiloan. Berarti setengah pintal ya? Iya. Satu lubang aja ya? Iya. Satu lubang. Itu minyaknya, kita pakenya minyak yang ada yang khusus. Oh ada kunusnya. Tapi itu bening banget ini, Pak. Pengaruhi rasa juga ya? Iya. Rasa sama ini kualitas ke makanan juga beda. Ini digoreng berapa menit, Pak? Ini bisa 10 menitan. Nah itu kalau goreng bola ubi, kenapa harus dipukul-pukul itu, Pak? Itu bukannya pukul, ditekan, Pak. Kalau ditekan ya? Biar ngumbang. Pakai emosi, kan? Orang lagi emosi, lebih bagus. Makin emosi, makin bagus ya, Pak. Tapi emosinya masih ada aturannya juga. Ada cintanya. Ini minyak kebakalan hitam. Cuman kalau udah kepake, kita tahu waktunya masih diganti minyak. Ada. Biarpun minyaknya udah pes bening. Dulu basicnya apa sih? Pernah kerja apa? Aku pernah kerja dulu sebenarnya. Di mana itu? Dari bandara sama hotel. Bandara bagian apa itu? Bagian apa sih? Yang membantu bawa barang gitu. Cuman udah lama sih. Di bandara lah ya? Iya, di bandara. Cuman... Setengah tahun itu waktu kerja itu? Setengah tahun udah. Soalnya kan aku mah gak betah kerjaan. Oh, betah kerjaan. Terus? Lebih enak ke dagang jadinya. Jadi? Udah kebiasa... Emang turun-temurun mungkin. Jadi udah terbiasa dagang, jadi lebih enak dagang. Kalau saya sih lebih enak dagang sendiri. Soalnya kan kalau dagang sendiri lebih bebas. Kita kan mau gak ada yang marahin kita. Kita dagang juga penghasilan. Kalau kita dapat lebih enak daripada kerja. Nah, ada keuntungan laba dalam satu minggu kira-kira berapa? Di dalam modal 800 ribu itu. Kalau laba sih tergantung ramainya juga sih. Keuntungan? Cuman kadang ada keuntungannya lumayan. Bisa dari 800 ribu jadi 2 juta mungkin. Belum bersih. Dan tipnya gitu kalau buat kebulan nih contohnya. Yang pengen buka itu. Sarannya apa sih? Kalau lebih saran... Kalau saran aku... Siapin modal dulu. Udah ada siap modal, siapin mental. Selainnya kan siapin mental dagangan di jalan tuh. Ada premannya juga. Ada premannya? Ada premannya. Itu yang bikin susahnya sebenarnya. Ada yang malak juga kadang. Ya harus siap mental juga. Kadang suka ada yang minta-minta juga. Kalau itu minta-mintanya gimana sih? Kalau yang minta-minta kadang langsung... Pang pengen lah ini balobi langsung nyomot aja gitu. Ternyata gitu. Ada pengen uang ada? Ada. Kadang premannya minta uang. Tapi alhamdulillah kan minta kebantuan ke yang daerah situnya. Ke daerah pedagang tempat situnya. Itu satu orang kok banyak? Kalau datang premannya banyak ya mungkin banyak orang. Kadang minta-minta. Kalau minta-minta balobi aku kasih sih. Sampai jumpa.